Akibat kekeringan, warga Aceh Utara sandra mobil pembawa air bersih. Tak berfungsinya saluran air bersih ke desa sejak beberapa tahun yang lalu membuat warga terpaksa menahan mobil ini. Ratusan warga desa Belang Aman, Cotusibak, dan Cotkepuk Aceh Utara Rabu Siang menyandra satu unit mobil milik perusahaan daerah air minum PDAM Aceh Utara yang membawa air bersih. Warga meminta pasokan air bersih dialirkan, sebab stok air yang dibawa oleh truk ini tidak cukup untuk 500 jiwa di tiga desa. Warga sudah lama tidak merasakan air bersih. Sejak pemasangan pipa tahun 2007 lalu, air bersih yang dijanjikan pemerintah Kabupaten Aceh Utara tak kunjung tiba. Untuk penuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa memakai air parit. Karena masyarakat nggak mau, karena nanti permasalahan masyarakat sama masyarakat karena nggak cukup air. Takutnya nanti terjadi komplik atau masyarakat. Agar tak berakhir cuh, kepolisian sektor kota Lok Sukon berdiskusi dengan warga. Kita negosiasi tadi dengan tiga kepala desa dan masyarakat di sini, bahwa mereka menyandar, istilahnya menahan mobil, bukan menyandar, menahan mobil ini adalah untuk suatu ada keputusan dari pihak pemda, ataupun PDAM, kapan air untuk mereka bisa tersalur kemari. Karena mengingat pipa ini sudah lebih daripada tiga tahun terpasang, dan sudah pernah dites, airnya sudah bisa masuk untuk dialirin, namun sampai sekarang belum terjadi. Warga berharap segera keluar solusi dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara terkait krisis air yang melanda tiga desa. Stok air melalui truk masih belum mencukupi kebutuhan warga akan air bersih, terutama di musim kemarau.